Baik, jumpa lagi teman-teman semua di Wira C Channel Tips dengan Innova menolak tua kali ini kita akan melakukan pembersihan di intake manifold dan katalitik ya Saya beli paket ini, paket cairan pembersih ini sudah di include dengan alatnya ya, modelnya seperti ini Jadi di dalam sistemnya ini kita akan membersihkan ruang bakar ya, istilahnya ruang bakar dan katalitik converter Jadi cairan ini ada beberapa fungsi, teman-teman semua bisa perhatikan ya disini tulisannya fungsinya apa saja Kemudian pada paket pembelian juga dapat sebuah alat yang akan ditancapkan di intake manifold Oke sekarang kita langsung aja ya, kita kerjakan Nah untuk pemasangan, teman-teman semua bisa perhatikan, saya akan langsung memasang di selang ini Ini selang dari vacuum booster ya, ini selang hisap Ini saya akan menancapkan selang yang akan menghisap cairan tersebut hingga masuk ke dalam saluran intake ya Baik, kita mulai aja Pastikan teman-teman untuk memastikan posisi selang agar tidak salah ya ketika proses pengerjaan Hati-hati dalam melepas clamp Oke, kita cabut ya pelan-pelan, kita cabut pelan-pelan Yang sampai ada yang patah atau olahnya ya teman-teman Nah model selangnya seperti ini Kemudian dilanjut dengan langsung pemasangan adapter Langsung kita masukkan aja ya, pastikan juga ketika pemasangan Cukup masuk ke dalam agar tidak terjadi kebocoran Ketika mesin hidup maupun cairan masuk ke dalam Baik, setelah pemasangan, dilanjut Untuk pemasangan, nah yang bagian yang sebelah sini ya Kita langsung pasang di botol cairan pembersih Yang akan kita gunakan setelah mesin menyala Pemasangan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!